posisi di dalamnya ya guys jadi nanggung kalau dipakai juga tapi kalau misalkan buat kandang ayam atau kandang apa gitu ya bisa ini ya kandang harimau bisa di sini masih tradisi lama ya minum pakai cahitahur soalnya katanya agak enak kalau misalkan minum air galon itu begini prosesnya tuh diangkat-angkatin jadi ini udah profesional ya jadi santai aja tuh nyampe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel nyambi official guys Oke selamat pagi selamat beraktifitas buat teman-teman semua nyambi baru bangun langsung mandi ini itu dan sekarang jam setengah enam ya itu setengah enam ya teman-teman nah cuman kebalik itu jamnya itu soalnya dipakai kamera depan nggak sih Oke jadi hari ini tuh hari kerja ke hari kerja ke 23 dah teman-teman dimana hari ini tuh katanya mau naikin pamikul ya pamikul itu kayu lah ya gitu cuman ada ya eh tukang tembok di sini ya pokoknya bakalan kita video in aktivitas para pekerja enggak cuman update-an ya selamat pagi guys selamat beraktifitas buat teman-teman semua dan ampi juga pasti hari ini beraktifitas full ya jadi kita bikin vlog pagi-pagi ini jam setengah tujuhannya perusahaan itu ampi udah nyuci motor dan para tukang belum pada datang guys tuh baru siwa doang ini nah ini tampak dari depan guys tuh kita foto dulu buat pembani udah ada siwa disini lanjut kita lihat-lihat ke dalam malam tadi hujan badan Hai mensin mau mereneng ngerta bahasa baru masuk lagi sekarang hari Sabtu cuman besok kita uploadnya hari minggu ya guys ya oh lihat guys puing-puingnya banyak banget ini tuh harus dibuang satu harus dipapas malahan magesia bekas-bekas coran yang berjatuhan dari atas itu ya kita lihat sebentar ini ah ampi nggak ngecek juga kemarin itu ya udah pas hari Jumat Oh kering jadi ntar mati ngali taro toren ya belum pada dibuka ini juga udah bisa dibuka ya temen-temen uh bagus ini kalau dibikin drop nah apa rooftop ya di sini banget oke lanjut lagi ntar guys nah jadi sekarang ampi itu enggak jagain si Kia ya soalnya ada ibunya sekarang pokoknya full dua hari ya teman-teman oh dan ampi sekarang mau beresin papan kayu dan lain-lain dadah eh apa caw Oh mau ini lihat kunci sekarang ampi bisa fokus guys beres-beres di bawah dirumah di iya di bawah gitu soalnya kan sekarang udah pada mau naik perkayu-kayuannya kita lihat dah tuh belum ditaikin ya ding 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 itu yang lain pada dibawah guys beresin kayu itu udah diberesin sebagian di tutupin ketutup kalang Oke begitulah ya Hai tadi pengerjaan hari ini ampi itu ngumpul-ngumpulin bekas cor-coran usuk yang sudah dipakai tuh di jejerin lagi ternyata banyak ya kalau sudah di kembaliin tuh ini genteng mulai dipindah-pindahin nah ini genteng ya buat di depan ini buat di belakang dipindahin ke sini dari sana dan kayu kayu-kayu sekarang sudah orangin ya udah diberesin ini tinggal usuk tutup usuk semara rancak dan ini ada bekas coran ya teman-teman udah dikumpulin kembali soalnya sekarang kan udah nggak kepake lagi kalau papan yang kayak gitu mah kalau ini mah kepake temen-temen ini buat tutup usuk benteng dipindahin ke sini jadi bentar biar nggak terlalu jauh orang-orang ambil guys ya tuh tukang kayu masih pada di sebelah sana ya guys jadi nggak ada update-an buat rumah sekarang itu soalnya tukang tukang apa sih tukang temboknya nggak masuk ketuanya nih sakit kayaknya guys atau apakah tahu itu apa eh masuk soalnya kan malam tadi hujan sekarang itu tiap malam hujan guys cuaca panas genteng-genteng itu masih beberapa tempat ini belum ampik kumpulin guys banyak ini kalau dikumpulin seperti biasa masak di dapur lejennya kalau lihat ya sudah diberesin ini dan perkayuannya yang itu itu khusus tukang kayu mulai pada di rangkai jadi ini usuk yang bekas dipakai ternyata banyak juga ya lanjut ntar sama ampik dikumpulin kembali dimasukin ke tempat yang tadi ya dan kita lihat di belakang sini sekarang sudah bersih juga ya udah dicopot-copotin nanti ma ini dikasih pagar ya dan si genteng juga bakalan agak kesini nah bakalan agak kesini dari batas rumah itu sudah mulai pada dirapih-rapihin kembali soalnya ini usukan mau dipakai juga ya bentar buat ke atas tuh dibawahnya sudah bersih guys tinggal beberapa bagian lagi nah ini belum dicopot-copotin kalau yang kayak gini mas sekarang pasti dibikin apa dibikin buat kayu bakar tuh nih posisi di dalamnya ya guys jadi nanggung kalau dipakai juga tapi kalau misalkan buat kandang ayam atau kandang apa gitu ya bisa ini ya kandang harimau bisa di sini tinggal pakaian kawat aja gitu udah gak sabar guys pengen cepat-cepat naikin ini berkayu-kayuan pengen cepat-cepat pasang genteng ya soalnya kan eh melester itu harus ketutup harus udah ada ya harus iuh itu ya iuhnya bahasa Sundanya harus enggak panas gitu masih tradisi lama ya minum pakai cahitahir soalnya katanya agak enak kalau misalkan minum air galon itu tapi tergantung selera juga ya teman-teman Hai cahitahir itu zaman dahulu tapi masih menggunakan ini sayuran wuhh habis panen sayurannya ini menanggi untuk yang kerja Oh jadi rek di bere mau dikasih satu ini panggung satu kacang jadi ini pasti mau di bere mah cahanya mau barang sekarang sudah mulai sedikit ya teman-teman soalnya sekarang itu lagi dipokusin naikin apa kayu ke atas nih tinggal pasang yang pralon aja besi juga udah hampir habis guys tapi masih ada sih buat kedepannya ini kan ya teman-teman kalau misalkan nggak dikasih pagar ya jadi kelihatannya jelek jadi botak ya tuh cepat guys jadi cepat racing otomatis kan Oh nggak ada ya fotonya ntar kita cantumin fotonya guys kalau kayak gini nggak bisa dipasang apa sih namanya pagar jadi jelek guys ya kalau ambikan udah ada ya eh foto-fotonya buat itu apa sih foto depannya mukanya gitu ya udah ada pasti bakal dipasang gitu maksudnya jadi kalau misalkan kayak gini doang cukup genteng gitu jadi jelek gitu guys nah jadi ini teman-temannya proses naikkan kayu buat rangka-rangka di atas rumah jadi tadi itu sebenarnya bikin dulu kayak buat injekan-injekan para tukang kan kalau misalkan nggak ada injekan itu mau nginjek kemana gitu ya tadi itu naikin-naikin kayu lanjut eh naikin lagi rangka-rangka buat di atas ya soalnya kan ampi ini rumahnya pakai kayu ya ya atasnya jadi begini prosesnya tuh diangkat-angkatin jadi ini udah profesional ya jadi santai aja tuh nyampe bisa jalan jadi sudah terbiasa ya teman-teman kayak si ua ini ini dan Hai Terima kasih.